Dan kini kita masuk ke segmen fokus kasus. Pemirsa seorang pria diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan di kamar sebuah hotel di Kabupaten Belora, Jawa Tengah ini berhasil dibekuk. Pelaku yang diduga teman kencan korban nekat menghabisi nyawa wanita itu karena tidak puas dengan layanan korban. Pria berinisial JEO ini tak berkutik saat ditangkap aparat di tempat persembunyiannya. Di semak-semak pinggir sungai Keloran Kunden, Kabupaten Belora, Jawa Tengah, Rabu Pagi. JEO diburu polisi selama 14 jam karena diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di kamar sebuah hotel di Belora, Jawa Tengah. Pria berambut gondrong dan bertato itu meringis kesakitan saat digelandang ke kantor polisi. Akibat kakinya dihadiah timah panas petugas karena berusaha kabur saat diringkus. Kepada petugas tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa perempuan tersebut lantaran tak puas dengan layanan korban yang tiba-tiba berhenti saat sedang melakukan hubungan intim. Pelaku marah dan kian kalap ketika korban minta bayaran. JEO yang mengenal korban melalui media sosial itu lalu menghujani tubuh wanita itu dengan senjata tajam. Motifnya sendiri karena pelaku diduga kecewa terhadap pelayanan si korban. Karena dia merasa belum puas tapi si korban sudah minta berhenti. Kalau hubungannya dihentikan kemudian disuruh untuk bayar dia merasa tidak puas. Peristiwa pembunuhan itu terjadi selasa dini hari. Korban ditemukan di kamar lantai dua hotel di kawasan tunjungan dengan kondisi tubuh banyak muka sabetan senjata tajam di sekitar leher hingga kepala. Usai membunuh korban pelaku terlihat kabur meninggalkan hotel tanpa berbusana. Akibat perbuatannya itu ia dijerak pasal 338 KHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Gelora, Jawa Tengah.